Pada tahun 2022 mendatang, Disko Perindak Tanjung Jabung Barat bakal mengajukan alokasi gas 3 kg sebesar 10%. Pengajuan ini dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan gas 3 kg bagi masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengajuan penambahan alokasi tabung gas 3 kg untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diusulkan langsung melalui pemerintah Provinsi Jambi. Di mana Dinas Kooperasi dan Perdagangan atau Disko Perindak Tanjung Jabung Barat mengajukan penambahan 10%. Penambahan ini juga telah dikaji sebelumnya karena mengingat kebutuhan masyarakat Tanjung Jabung Barat terhadap gas 3 kg sangat tinggi. Kepala Disko Perindak Tanjung Jabung Barat Syafriwan menuturkan usulan 10% tersebut wajib dilakukan. Ini agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas 3 kg sebab di tahun ini kebutuhan masyarakat terhadap tabung gas LPG 3 kg yakni sebanyak 2.225.000 tabung. Dan dengan adanya pengajuan 10% tabung gas 3 kg ini, pada tahun 2022 mendatang kebutuhan tabung gas 3 kg menjadi 2.400.000 tabung gas. Dan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan selama 1 tahun. Kita khusus untuk gas LPG, ini rutinitas kita setiap tahun itu menyampaikan laporan perkembangannya. Serta menyampaikan usulan kebutuhan LPG kita di keadaan penambahan. Tahun ini kita mengusulkan kenaikan lebih kurang 10% dari tahun sebelumnya. Maksudnya untuk tahun 2022 ya, kita mengusulkan 10% dari alokasi yang ada di tahun 2021 ini. Tahun 2021 ini alokasi kita lebih kurang 2.225.000 tabung. Nah, artinya kalau kita mengusulkan 10% dari alokasi yang ada di tahun 2021, tentu harapan kita kenaikannya lebih kurang 2.000 tabung ya, 20.000 tabung. Dirinya juga berharap pada tahun 2022 mendatang gas 3 kg tidak langka, agar tidak menyulitkan masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surya Turniawan, Cek TV, Laporta